Aku ngerasa kayak tahun-tahun sebelumnya sih, aku tetep cacet-cacet aja Kameran-teman saya yang biasanya bikin saya konten suka apa gila Jadi, saya suka kalo untuk ditanya sekarang Golongan, tapi ternyata ketika kita nge-bully orang tersebut, tapi kalo orang tersebut itu survive Dia tuh mentalnya lebih kuat daripada yang tukang bully nih Terima kasih Terima kasih Gapain nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Hahahaha Kita ganti mas Jan Ya apa mas kabarin mas? Setelah perpindahan dari 2021 ke 2022 ini mas Ya aku ngerasa kayak tahun-tahun sebelumnya sih, aku tetep cacet-cacet aja Duduk di kursi roda Gak ada perubahan Terima kasih 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 waktu 2 anak kelas SMP 18 kalau gak salah di Malang itu itu bawa Mas Dhani keliling buat stand up-stand up dan beberapa kali itu di Malang itu ikisopo 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 ternyata waktu di 2015 kalau gak salah ya Mas Dhani melejit di Kompas TV ya jadi finalis yang ke 4 ya 4 besar itu pasang dong kalau kita ngomongin cita-cita ini Mas Dhani cita-cita itu dari kecil apa ketika kita udah dewasa ya Mas Dhani menurut Mas Dhani sendiri kalau cita-cita sih saya gak kepikiran jadi komika kayak sekarang cita-cita seiring berjalan waktu aja semakin dewasa cita-cita akan berganti sendiri semakin realita gitu dulu sumpah aku gak pernah cita-cita jadi stand up-stand up kayak gini saya cita-citanya dulu waktu kecil jadi polisi dulu seik 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 jadi polisi polisi ya apa yang gue bilangin? ya kalau ditanya waktu kecil pengen jadi apa? polisi kenapa kok milih polisi Mas? ya karena aja pake seragam duduk-duduk di pinggir jalan dapet uang gitu maksud duduk-duduk aja dapet uang itu bukan polisi itu Mas Dhani oh iya kalau duduk-duduk dapet uang itu polisi kan anu itu ya ya itu gak duduk kalau polisi dapet uang kan kerja ya kan? kerja kerja cuman kan kerjanya gak duduk kalau kerja duduk duduk juga aku mau bilang itu dapet uang itu jenangan Mas dan waktu agak besar ternyata mungkin saya gak lolos tes fisik di kepolisian gitu akhirnya berganti cita-cita gitu akhirnya janji kita gini asal saya minum dulu ya kan gak lulus tes fisik di polisi karena ya gini nih lah ya terus berganti jadi apa cita-cita itu? abli wih enggak ya mungkin ya realita aja Mas saya mungkin pengen jadi ya punya perusahaan gitu amin amin akhirnya ternyata waktu kuliah kok jadi ikut komunitas Tanap Indomalang gitu oke akhirnya itu kok saya suka dia berbekarya disenangi karyanya disenangi banyak orang akhirnya jadi seniman saya sekarang inget gak siapa yang pertama kali ngajak masuk ke Tanap Indomalang? kalau yang pertama kali ngajak ada temen kuliah saya siapa namanya? namanya Ziko Ziko oke dia temennya Mas Abdul oh ya nah sebelum menuju ke cerita-cerita selanjutnya ini ada yang spesial ada tamu spesial buat Mas Dani apa? tadi Mas Dani nyebut siapa Mas siapa? Ziko Mas Ziko nah tanpa sepengetahuan Dani Aditya kita sudah menghadirkan salah satu sahabatnya Mas Dani and welcome this is Mas Ziko Mas Ziko boleh masuk bisa dilihat kan Mas gak jadi gak jadi gak jadi tapi aku sama sepengetahuan Ziko juga ya hahaha 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 mas Ziko sekarang dimana Mas? dimalang sih masih dimalang? masih kontakan Mas? masih kontakan Mas? masih kontakan dan enak Juventini sering lihat stand up gitu mas itu saya diajak lihat kok ditarik sama komunitas stand up Indomalang akhirnya saya nyoba ikut-ikutan gitu emang Mas Dani tuh ngerasa lucu gak ketika pertama kali stand up itu Mas? sama sekali gak lucu tapi banyak yang ketawa banyak yang ketawa itu kira-kira ketawain apa Mas? hahaha hidup saya mungkin hahaha berarti pertama kali open mic itu 2000 berapa berarti? 2013 mungkin ya? 2013 mungkin ya? 2013 ya? 2013 itu masih di paparen sih gak gak sih? apa yang di? 5.6 5.6 ya masih waktu disana ya? luar biasa loh itu 2013 stand up open mic diawali dari Malang terus 2015 nya berangker Jakarta jadi 4 besar masuk top emang yang pertama kali dibawakan Mas Dani itu material apa Mas? kalau masih inget Mas? aku dulu apa ya? uh jadi anak cacat fisik kayak saya itu enak kenapa? contohnya kalau di sekolah bapak jalan sendiri minta makan makan makannya bisa jalan sendiri minta minum? minum minumnya jalan sendiri minta kuliah BSI aja wah anjing jadi mungkin buat yayasan BSI ini sebenernya bukan iklan jadi karena beliau sudah menyebutkan mau beasiswa Mas? saya sudah lulus setelah itu stand up comedy paling jauh stand up kemana Mas? paling jauh Papua Mas wih Papua sana? Papua terbang Mas eh lebih ke NGT sih Mas tahun berapa Mas? baru-baru ini 2021 jadi openernya atau show di sana Mas? ngisi di sana ngisi di sana terus apa Mas? dari masyarakat sana Mas? menanggapi soal materi yang dalam artian dari Mas Dani ataupun dari Jawa sendiri? ya sama aja sih kalau lucu ya diketawain kalau gak lucu? ya agak serem juga sih ditompok ya? kalau lucu kalau lucu akhirnya masih selamat lah sampai malam lagi hahaha terus mengenai tahun-tahun kemari 2021 Mas Dani habis ngerilis film pendek apa Mas jodlnya Mas? gila gila itu apa? diceritakan tentang apa mas? ceritanya tentang gila gila hahaha iya gak mungkin nama jodlnya gila menceritanya tentang Yuni gila 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 ceritanya ada seorang gadis nama gila yang periang gitu yang welcome sama setiap cowok agar banyak cowok yang suka oke dan ada ceritanya salah satu kameraman saya yang biasanya bikin saya konten suka sama gila dan itu upaya dari seorang kameraman saya yang belum pernah nampak cewek berusaha ngejar-ngejar gila oh gitu Mas Dani sebagai? sebagai produser dan susah darah luar biasa luar biasa ya kalau derek paling susah eh talentnya siapa mas? ada gila gila itu siapa namanya beriskila 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 ada ada Ari Irham oh iya Ari Irham ada rasak rasak itu siapa yang ajak Ari Irham mas? saya wess kok gaya sama ini? Alhamdulillah dia mau walaupun by video call by video call by video call oke kalau kalian belum nonton nonton di youtube channelnya mas Dani ya kan? namanya jodohnya kila tapi kok based on true story ya? ngarang mas oh ngarang fiksi aku tak kira asli kameramen mas Dani seneng si gila ini akhirnya aslinya seneng mas tapi gak pede juga ya terus dari 2021 itu bisa menjadikan tahunnya mas Dani itu membuat karya yang sangat apa ya diluar dari pikiran kita seorang Dani Aditya membuat film pendek terus ada lagi membuat ataupun bernyanyi nge-rap jadi seorang rapper jaduhnya nge-rapotin sih mas nge-rap tapi nge-rapotin gitu aja deh itu siapa mas yang nyuruh bikin awalnya sih iseng-iseng mas akhirnya Nesitin ayo dong mas coba nge-rap buat lucu-lucuan akhirnya kok suka gitu ya coba sih digalap dengan serius akhirnya jadi satu single satu single sedikit deh mas yuk yuk katanya sedikit tuh sedikit sedikit duduk mas lalapan mas iya bener itu sedikit emang cuma ya kan dalam lagu kan ada baik tuh ada baik ada intro yang sungguhnya lah ada ref sedikit ya emang yu yu itu sedikit ayo satu kalimat lah gak bap outline dua kalimat di yuk yuk sesuai git akimu plano ya mas iya agimu Petersburg yuk agimu yuk ini tapi tapi siapa yang nyipikan mas ada Movos mauann novos itu kok sengaja nyipkan kalimatnya susah apa enggak mas? kalau lirik saya yang nulis oh lirik, beliau yang mixing oh iya loh, berapa viewernya mas? berapa ya? seratus seratus sekian ya? terus komentarnya mas komentar yang paling kaya gak mas? eh saingannya Eminem katanya hahaha hahaha kaya hahaha saya ini ketawa bukan ketawa mas Dhani itu siapa yang sengaja nulis kaya gitu yang komentar, saya nganya Eminem Eminem berapa mbak? wede seratus lima puluh dengan kalimat cuma, yo dani aditya wiss mari seratus lima puluh tujuh masuk, itu as Dhaniis berapa ya mas? maya gak bisa ke bali itu tadi ya bali kerja mas oh iya iya hahaha mas kira-kira kapok gak bikin karya kaya gitu mas? kaya film kaya saya gak pernah kapok untuk bikin karya yang baru mas saya suka berkarya, suka menghibur masyarakat saya apapun anggapannya saya kritik dan saran saya dengerin dan kalau kritiknya kebakaran tinggal saya blok hahaha hahaha terus jadi saya kalau untuk ditanya sekarang saya sukanya apa? ya mbak karya untuk menghasilkan karya supaya anak saya nanti bangga liat saya bapak bos seorang bapak usia berapa anaknya mas? anak saya 3 tahun anak anaknya 3 tahun yang nomor 1 dan nomor 2 belum ya? belum bikin gak? mau bikin asik bisa di gak usah hahaha hahaha he 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 gak usah nanti ini mana diploma jangan lah nanti kita bikin kolaborasi aja ya dan yang ditiap bikin anak kedua nah kita yang produksikan jangan merah masuk mas dan yuh masuk lu 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 belum ada lo film baken baken diwabel asap hahaha hahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah hahahahahahahahahahahahahahah aduh iya kayaknya menarik sih di upload di only friends ya boleh nanti wardrobe kita nyiapin lah pokoknya wardrobe terus tempat disini gak popo gak usah pake wardrobe ya mas wardrobe awal pak wardrobe awal nanti kita di close up close up oh segini punya mas danil mas lan aduh kalo kita ngomongin yang ini tadi aduh bisa diteritakan gak mas awal karirnya samian mas mulai ketika keinginan sebelum di ajak mas ziko tadi tuh segitih tuh gak popo kalo awal karir pertama saya lahir di rumah sakit kan dari awal kalo emang dari awal memori kita ini cuma bisa cukup untuk beberapa jam kemudian gak beberapa tahun yang akan datang mas kalo di awal diceritakan dari awal ya dari kedua nantuan mas zani bikin dong gimana itu bikinnya heheheheh gimana soalnya ibuku dulu gak usah mas zani kalo ngetik pake siri ya ngetik biasa itu dulu ya udah dijawab ya itu pertanyaan tidipan tadi apa mas ceritain mas amal karir mas pertama dari saya bosen kuliah pulang kuliah pulang ambil jurusan apa dulu mas teknik informatika wah nah itu tapi ilmunya juga gak pake kemana ya kan bikin komedi gak pake komputer mas iya gak pake program tapi kan tetep ilmunya sedikit jadi kita aja nyalain komputer matiin komputer itu kayak gak usah kuliah bisa ah astaghfirullah ting terus akhirnya pertama diajak temen saya itu mas ziko ya mas ziko liat steno komedi dari ender prakasa waktu itu lagi tur ke malang itu yang ngenes bukan meremelek meremelek akhirnya kok saya liat ender prakasa kok lucu ya kok seru ya nyeritakan diri sendiri tapi tapi mempermalukan diri sendiri dan orang lain senang akhirnya saya mulai suka stand up komedi disitu dan saya mulai nyoba stand up pas awal awal juga diajarin sama anak senang Indomalang cara nulis materi cara delivery yang bagus kok sampe sekarang keterusan gitu hmm akhirnya sampe sekarang keterusan sampe jadi salah satu stand up komedianya bayarannya termahal gak sih gak sampe termahal juga kalo sampe termahal saya gak sampe sini mas oh iya 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 maaf 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 ya maaf 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 stand up komedian yang hampir mahal hampir habis ini mahal kan amin amin kalo udah jadi stand up komedian yang termahal mas Dhani mau kemana nih saya pengen bikin stand up so turun dunia weh pengennya amin mantap mantap iya lah nanti openernya aku nanti emisi ini ya boleh boleh ya tapi aku pake ini gak pake ini mas entahlah itu kan mas Dhani nyaman lu mas loh jangan hahaha saya aja betaw mas ya kan anda gak gitu bapak saya kalo kesana nanti kesannya yang keledek pak itu udah endorse mas eh belum tapi bagi yang mau gedur kudus roda gak apa saya pasti terima mas nah itu loh ya mau yang kayak gimana di sini mas yang ada robotnya langsung gerak-gerak sendiri bisa jadi kimia parma kalau pake dos hahaha 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 assabir waladim kimia parma sampai akhirnya kita terjun di stand up comedy mungkin bisa jadi stand up comedy adalah salah satu ee istilahnya itu apa ya yang membuka peluang mas Dhani untuk ketemu dengan siapapun iya mengekspresikan diri dengan apapun caranya sampai akhirnya pede dalam artian untuk ngerap bikin film iya stand up comedy yang membuat saya lebih banyak teman lebih banyak kenal saya bisa kenal sama mas Bancel juga sama temen-temen disini gala-gala stand up comedy juga dulu sebelum stand up comedy saya orangnya dipuli dan segala macem saya minder tapi begitu kenal stand up comedy saya lebih bisa public speaking lah mas iya masuk 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 dalam artian public speaking karena kepercayaan diri kan mas balik lagi karena kita dalam artian menerima apapun itu menerima apapun karena emang ya mohon maaf ya mas aku mungkin di SMP SMA kuliah bahkan apa ya pembuli lah ya mas ya pembuli-bulinya gak provokator di golongan tapi ternyata ketika kita ngebully orang tersebut tapi kalau orang tersebut itu survive dia tuh mentalnya lebih kuat daripada yang tukang bully-nya pak iya kan lebih surah dari tukang bully-nya nah untuk sekarang ini emang mas dani ini masih ada mas yang ngebully sampai sekarang mas kalau sekarang mungkin udah agak berkurang jauh jauh banget daripada yang dulu ya dari kalau mungkin kalau orang lain membully saya saya anggap percayaan kalau jaman sekarang ya mungkin jadi sumber inspirasi materi saya dan segala macem maksud akhirnya dari bulian itu jadi peluang jadi uang peluang dari uang oke 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 emang dulu mas Dhani tuh pernah sampai apa namanya sampai sakit hati seberapa ya mas saya pernah nyoba bunuh diri berhasil mas enggak ya? enggak kalau berhasilan gak disini ya kan bunuh diri apa mas susah mas tapi saya mau gantung diri gak bisa berdiri tapi masa kok dibantu orang itu bukan bunuh diri kalau dibantu orang kebunuhan itu akhir akhirnya pas itu akhirnya mama mama saya mama saya saya gak bisa membuat dunia seperti yang kita mau tapi yang kita bisa lakukan adalah menyusahkan diri seperti yang dunia mau asik banyak aditya mau nyoba bunuh diri lagi ya? mau bantu gak? sayang di penjara bapak pembunuhan tadi kata bapak itu dipuli sampai gimana mas sampai saya pernah waktu SD pernah dilugain kalau ngebuli saya dulu lihat ya saya ingin terima kasih heee masuk jangan naik-naik masuk capek saya naik pun difabel di buku tidak kayak kita berdua dan banyak difabel yang curhat ke kita nah itu susah sekali mendapatkan restu awal pertemuan saya pas ngisi acara di Jakarta dia penonton temannya doh ya semua Allah maha baik segala macem itu kita dikasih kemudahan pas sholat maghrib aku bener-bener pengen di depan kaabah berdoa gitu dari awal sampai habis-habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati